Halo, kali ini kita mau unboxing Instac Mini Link 1 Warnanya biru navy ini tuh gue beli bekas, harganya 1 juta aja Setelah gue beli ini ternyata ada Instac Mini Link yang versi terbaru Ini tuh gue beli kandis lagi, harganya sih itu aja Nah ini penampasannya, biasanya tuh ada printernya, ada kabel USB dan juga berdua-dua-dua Tidak lupa, kita beli papernya juga Gue beli yang dua sekaligus karena ini enggak dihenat ya Nah, terus masukin yang ini Kita juga buka satu aja, tadaaa Nah, untuk memasukkan ke dalam printernya, kita harus buka dulu kunciannya di bagian belakang Caranya dicetrek, pastikan bagian kuning dan hitam itu sama ya Biar masuk dan gampang Tapi harus pastikan juga bagian bawah dulu Karena nanti macet Nah, terus tutup aja, dia otomatis mencipt dan akan keluar kertas warna hitam Nah, konsertasi ini tuh nutup cartridge papernya Nah, ini dia penutupnya Btw, jangan kalian buka ya, kalau masih ada isinya Nah, ini bagian depannya ada satu tombol dengan tulisan Instac Sebelum kita mulai nge-print, kita harus download dulu aplikasi namanya Mini Link di Playstore atau di Appstore Menurut gue aplikasi ini cukup menyenangkan ya Yang pasti UI nya itu enak banget buat dilihat Juga mudah banget dipahami Oke, selanjutnya kita harus nyalain dulu printernya Dengan menekan tombol yang ada tulisan Instac Sampai dia nyala warna hijau Itu artinya baterainya masih cukup penuh Lalu kita konekin bluetooth via HP Aplikasi yang tadi udah kita download Klik aja tombol bluetoothnya Terus nanti bisa di-search dulu Kalau udah ketemu, baru bisa di-connectin ke printernya Nah, ini udah muncul Lalu kita coba connect Dan Udah connect sama printernya Kemudian kita Udah bisa langsung Milih Fotonya dulu Untuk mulai nge-print, kita harus dulu pilih mode apa Di sini ada banyak mode Kalian bisa pilih Coba satu-satu dulu Terus mana yang paling oke Nah, ini Fotonya udah gue coba pilih Di sini coba iseng pake Stiker Karena ini masih pertama Jadi penasaran banget sama fitur-fiturnya Ada berapa banyak yang bisa di-edit gitu Kan lucu-lucu juga Kita masih liat-liat Stiker yang ada Di sini Selain itu kita juga bisa Add Stiker sendiri ya Kalian bisa ulik Di aplikasi sketchnya Nanti bisa kalian masukin sketch sendiri Nah, ini Kalau kalian pengen Stiker sendiri Selanjutnya Tinggal di-print Oops, memory penuh Dan ini hasilnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih